selamat datang di channel saya edy rundonu official tv kembali lagi bersama saya teman teman profesor edy kali ini saya dapat order teman teman tv lg seri tipe lk ini tv model lama 32 lk 450 ini kerusakannya katanya si pemilik ini tidak nangkap siaran ini memang saya sudah tes berulang berulang kali memang ini tidak tidak bisa nangkap siaran ya teman 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 servis yang sudah berpengalaman pasti akan terfokus pada spare ini ya namanya tuner oke tanpa berlama lama kita langsung buka teman teman oke sudah terbuka semua sekarang kita buka tutup belakangnya ya oke jreng terbuka sudah ini power supply nya teman teman ini main board nya nah ini tunernya ya teman teman oke ini tunernya ya oke kita periksa ya teman teman buka dulu semua soketnya ya soket kabel kita lepas selamat menikmati oke oke kita lepas ya teman teman sedotkan kakinya tinggal kita buka ya teman teman oke hati 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 ya tinggal pake obeng oke guys oke teman teman sudah terlepas ya sekarang teman teman kita mau buka kita mau lihat dalamnya ya bagian bawah ini sini ada tanda hangus teman teman ini berarti bagian dalamnya ini ada yang terbakar ini teman teman hangus ini ada yang hangus ini juga sampai kesini arangnya bekas terbakar teman teman yang punya tv ini bilang katanya mereka pake siaran tv kabel teman teman ada kemungkinan arus dari booster itu kan besar atau saya tidak tau mungkin juga akibat ketir oke kita coba perbaiki ya bersihkan dulu pake minyak tenor ya teman teman ini ya teman teman hangus ya hangus kita pake minyak tenor ya kita coba bersihkan oke teman teman sudah bersih ini pada bagian rf nya ya kaki rf ini yang terhubung dari sini ya nah sudah terlihat ada jalur yang putus teman teman sudah bersih teman 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 ini jalur dari rf ini terputus ya pada kaki resistor ini saya sudah mencoba kita ikut ya pada kali 1 ini ya teman teman ini tidak terhubung ini putus teman teman nah disini saya ukur ada kayaknya kapasitor coslet ini teman teman mungkin dia putus karena putus jalurnya karena cosletnya teman teman tadi disini ada kapasitor yang sudah short ya yang setengah hangus sudah cungkil keluar tidak apa-apa ya teman teman karena dia paralel dengan kapasitor yang satu ini oke kita sekarang akan menghubungkan kaki rf ini ya ini ya teman teman putus ya ada yang dari antena disini kita solder ya sekarang sudah terhubung ya teman teman sudah tersolder tinggal kita kasih rapi ya biar tidak kena di body oke cukup ya sekarang tinggal kita mau pasang lagi ke mineboard kita tutup dulu ya mana teman teman tadi ini ya begini ya oke kalau teman teman dapat kerusakan seperti ini kalau teman teman bisa ganti tuner ini ya teman teman ganti saja ya namun saya sudah cari sudah jarang ya tuner ini sudah jarang ditemukan kita solder kembali ya teman 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 oke oke sini ya empat kakinya oke cukup pasang kembali ya teman teman oke guys oke teman teman tunernya sudah terpasang ya sekarang kita coba auto tuning ya ini nol program tv belum ditemukan oke kita tunggu ya setelah tunernya diperbaiki kita test ya mudah mudahan bisa menangkap siaran ya teman teman nah sudah ada satu teman teman dua lagi yang lainnya jernih yang lainnya tidak jernih ya teman teman karena kualitas antena juga tapi tv ini sudah normal ya teman teman tunernya sudah baik sudah bekerja dengan baik oke teman teman ya sudah 100% ya sudah selesai oke teman teman oke teman teman sudah berfungsi dengan baik tunernya sudah berfungsi dengan baik sudah nangkap siaran oke ya teman teman sekian dulu semoga bisa bermanfaat jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng yang ingin menghitung terus video saya oke teman teman sampai jumpa salam terkorea di mel arch tepan уди 陳迦 jumpa gitu saja pregunta Fisher rompet av